Kabar duka didapat dari petugas Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten. Samson, seekor badak Jawa berusia 30 tahun, ditemukan tewas oleh petugas di pantai Karang Ranjang. Pada saat ditemukan, seluruh tubuhnya masih dalam kondisi utuh, termasuk jula dari badak tersebut. Tim dokter dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon dibantu oleh tim dokter hewan dari Universitas IPB melakukan pendokumentasian, penyelamatan jula dan bangkainya agar tak terbawa arus. Dari hasil pemeriksaan tim dokter, Samson diperkirakan sudah mati kurang lebih 3 hari. Namun pada pemeriksaan awal ditemukan adanya luka akibat perburuan. Kondisi utuh lengkap, julanya masih nempel, dan tidak ditemukan tanda-tanda perburuan terhadap badak ini. Jadi faktanya tidak ada perburuan yang menyebabkan kematian badak Jawa. Yang kedua, dugaan kemungkinan adalah mati penyakit. Selain kabar duka, petugas Balai Taman Nasional Ujung Kulon juga mendapatkan kabar bahagia. Dari pantauan kamera pengawas Taman Nasional di distrik Cikesik, terlihat dua ekor induk badak Jawa sedang berjalan bersama dua anak badak Jawa. Dua anak badak Jawa tersebut lahir dari dua induk yang berbeda, yakni induk Puri dan Dewi. Badak Jawa adalah spesies langka di antara lima spesies badak yang ada di dunia. Populasinya pun terancam punah. Kini di Taman Nasional Ujung Kulon terdapat 68 individu badak Jawa. Theo Hernarvandi melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!